Intro Shalom ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ilmu hukum Dalam vlog kali ini, kami disini akan menguraikan secara jelas mengenai pendekatan kelompok Nah sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan anggota kami Dimana ada saya sendiri, Stephanie Caroline dengan NIM 2171-650803 Dan Tiur Maida, Hernata Manisa, Siringo-Ringo dengan NIM 2171-650113 Dan ada Aurel Permata Uliana dengan NIM 2171-65085 Dan yang terakhir ada Jamie Christian Wantik dengan NIM 2171-65091 Mengacu pada proses Metode pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas dosen dalam memilih kegiatan pembelajaran Pendekatan pembelajaran bersifat lugas dan terencana Artinya, pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran Dilihat dari pendekatan Wina Sanjaya dan Abu Dinata mempunyai pandangan bahwa pendekatan dalam pembelajaran dibagi menjadi tiga jenis Yaitu ada pendekatan individualistik dan ada pendekatan kelompok dan yang terakhir ada pendekatan campuran Nah, sehubungan dengan penggunaan pendekatan pembelajaran Di dalam dunia perkulian itu, kerja kelompok seringkali dijumpai di berbagai mata kuliah Kerja kelompok ini adalah suatu petari pengajaran dengan membagi mahasiswa ke beberapa kelompok Dan mereka bekerjasama dalam memecahkan suatu masalah atau melaksanakan tugasnya Dengan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh dosen Di sini ada menurut Robert E. Kistrap dan William R. Martin Yang memberikan pengertian bahwa kerja kelompok ini sebagai kegiatan sekelompok mahasiswa Yang biasanya berjumlah kecil dan diorganisir untuk kepentingan belajar Jadi, keberhasilan kerja kelompok ini menuntut kegiatan yang kooperatif dari berbagai individu Dan fungsi kerja kelompok ini bertujuan supaya mahasiswa mampu bekerjasama dengan teman yang lain Untuk mencapai tujuannya Penerapan kerja kelompok ini secara konsultif dipandang efektif Karena menerapkan kegiatan yang nyata dan menyenangkan dalam menyatukan Pikiran mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya di dalam satu kelompok Selanjutnya di sini ada kelebihan dan juga kekurangan yang kami rasakan Dan juga yang kami hadapi di dalam kelompok 4 PIH ini Selama mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan dosen kami Nah, yang pertama mungkin kelebihannya Kami bisa saling mengenal satu sama lain yang mungkin tadi tidak mengenal gitu Yang mana Aurel, yang mana Jamie, yang mana Stephanie Kami bisa saling kenal dan juga mengetahui sedikit kepribadian teman kami Dalam menyelesaikan tugas bersama-sama Apalagi ini kelompok kan Dan juga kami bisa berpikir kritis, terus saling bertukar pikiran Memberi pendapat masing-masing dan menemukan satu solusi terbaik gitu Dan mungkin tentangan juga buat kami untuk tidak saling egois Atau tidak saling mementingkan diri sendiri untuk menempatkan hasil Atau nilai yang terbaik dari yang lain Apalagi ini kan kelompok, jadi benar-benar harus saling bekerja sama Nah, untuk kekurangannya itu mungkin lebih ke jaringan kami Lalu juga jarak, karena jarak kami juga masih jauh Jadi mungkin itu menghambat kami untuk lebih dekat gitu Dan hanya bisa bertemu melalui GMAT atau melalui WA Nah, selanjutnya itu ada mungkin teman kami yang masih pasif atau kurang aktif gitu Mungkin dia punya kesibukan yang lebih banyak Dan juga kemarin ada teman kami yang sakit dan berhalangan Jadi itu sedikit menghambat Tapi kami masih dapat mentoleransi dan juga memberi pengertian Yang penting kami tidak terlalu terfokus atau egois Untuk menyalahkan satu orang atau dua orang Yang penting kami mengerjakan tugas tepat waktu Dan juga yang penting hasilnya dan tugas yang kami kerjakan itu maksimal Nah, yang berikutnya bentuk-bentuk kerja kelompok Metode kerja kelompok tentunya mempunyai beberapa bentuk Antara lain Yang pertama kerja kelompok berjangka pendek Bentuk kelompok ini dapat disebut pula rapat ketat Karena hanya mengambil waktu kurang lebih 15 menit Dan mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah khusus yang terdapat pada suatu masalah Nah, yang berikutnya kerja kelompok berjangka panjang Bentuk kelompok ini terdapat tengah waktu yang misalnya Dua hari, satu minggu atau mungkin satu bulan Dan ini semua tergantung luas dan banyaknya tugas yang harus diselesaikan Yang berikutnya kerja kelompok campuran Bentuk kelompok ini mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok Yang disesuaikan dengan kemampuan belajar mahasiswa Dalam kerja kelompok ini mahasiswa diberikan kesempatan Untuk bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing Diasarkan pada pandangan bahwa setiap mahasiswa terdapat perbedaan Dan persamaan antara satu dengan yang lainnya Dimana hal ini bukanlah untuk dipertentangkan atau dipisahkan Namun melakukan harus diintegrasikan sehingga dapat saling menunjang secara optimal Jadi untuk meningkatkan kerjasama, kehak tifat belajar, dan pola kritis mahasiswa Maka digunakan metode kerjasama kelompok sebagai solusi Dalam menyikapi permasalahan pembelajaran Nah itu tadi pembacaan paper dari kelompok kami Sekian dan terima kasih